3, 2, 1, let's go! Halo semua! Di video kali ini, Ami mau bawain alur cerita dari anime Shinkanomi Dimana anime ini masih ongoing dan alur ceritanya mungkin akan Ami upload setiap minggu setelah episodenya keluar Shinkanomi bercerita tentang seorang bernama Hiragi Seichi yang dibuli karena gendut dan bau Kemudian pindah ke Isekai dan disana dia akan berubah drastis yang tadinya kayak begitu tuh jadi gini Daripada kelamaan, mending kita masuk aja ke ceritanya yuk! Pada awal cerita diperlihatkan Hiragi Seichi laki-laki gemuk yang sedang dibuli di kelas Tapi tiba-tiba terdengar suara seseorang yang sedang mengumumkan sesuatu dan dia mengaku sebagai dewa Sang dewa mengatakan bahwa mereka semua akan dipindahkan ke dunia lain Sebagai tanda perpisahan, sang dewa memberikan semua orang hadiah berupa jendela status dan beberapa skill Setelah itu, para murid diminta agar berkelompok agar mereka dikirim ke tempat aman Tapi Seichi tidak mendapatkan kelompok karena tidak ada yang mau Saat semua berpindah, hanya Seichi saja yang tetap tinggal Lalu dia diberi hadiah berupa skill khusus untuk berjaga-jaga karena dia akan dikirim ke tempat yang berbeda Saat di dunia lain, Seichi sudah terjebak di hutan selama 5 hari Saat di perjalanan, Seichi menemukan buah evolusi Karena lapar, Seichi langsung memakannya walaupun rasanya tidak enak Saat ingin melanjutkan perjalanan, Seichi tidak sengaja bertemu dengan sekumpulan Clover Monkey Yang sedang mengumpulkan buah evolusi dan membuat ramuan obat Saat Clover Monkey itu pergi, Seichi langsung mengambil ramuannya untuk disimpan sedangkan buahnya dia makan Adegan berpindah ke sekumpulan murid lainnya Di sana ada wanita bernama Kanatsuki Karen yang nampaknya khawatir dengan Seichi yang dikirim ke dunia lain Saat setelah dia memakan buah, tibalah Clover Monkey yang menyerangnya untuk mengambil kembali buah itu Karena perbedaan kekuatan antara Seichi dan Clover Monkey, Seichi pun terpojok olehnya Tiba-tiba Clover Monkey itu mati setelah mencium bau badan Seichi yang belum mandi 5 hari Ada-ada aja nih, setelah Clover Monkey itu mati, tiba-tiba bercahaya dan mengeluarkan sebuah peti harta layaknya game Setelah itu, Seichi pingsan karena akan berevolusi Setelah selesai evolusi, tubuhnya berubah menjadi kurus dan kekuatannya meningkat drastis By the way, evolusinya di sini disebabkan oleh buah evolusi yang dia makan tadi ya 5 bulan telah berlalu, kini Seichi nampaknya sudah semakin kuat dan terbiasa dengan lingkungan hutan Tanpa disadari, Seichi sudah terkepung oleh Clover Monkey dan Gorilla Betina yang memiliki level 700 Karena Seichi berhasil menghindar dari serangan Gorilla Betina Gorilla Betina itu tersipu dan berkata kalau dia menyukai Seichi Pertarungan mereka pun berlanjut dengan kocak Saat Seichi terpojok oleh kekuatan Gorilla Betina, dia menggunakan jurus pemungkasnya, yaitu bau ketiaknya Tapi hal itu justru membuat Gorilla Betina suka dan membawa Seichi pulang untuk menikah Tunggu kelanjutannya di episode 2 ya, jane Terima kasih telah menonton!